Oke, adik-adik kita lanjut soal nomor 8. Di sini, jika sistem dalam keadaan setimbang, berarti sigma torsinya sama dengan 0, nilai T1, T2, dan berat batang. Nah, berarti berat batang ini ada di tengah ya, WB, berarti di sini ada T3. Nah, kita jadikan misalnya porosnya WB dulu ya, berarti ini kan nanti ada WA, ini ada, ini W batang WBT aja ya, WB. Nah, berarti ini kita putar ya, ini putar ke sini, ini putar ke sini, ini putar ke sini. Berarti jadinya sigma torsi itu adalah torsi A, ini kan berarti min torsi A, terus ditambah torsi B, ditambah torsi 3 sama dengan 0. Min torsi A itu berarti min WA kali RA ditambah WB kali RB ditambah T3, ya kan, tunggu WA-nya yang negatif, selebihnya positif ya. Ini kan diputar ke sini, berarti T3 kali R3 sama dengan 0. WA itu adalah min 10, RA itu di tengah berarti 0,5, ditambah WB itu adalah 30, RB-nya berarti dari sini sampai sini, berarti ini ke sini aja 40, berarti dia di tengah-tengah juga ya. Ya, di tengah-tengah juga berarti 0,5, ditambah T3, R3-nya berarti dari sini ke sini, berarti 10, 10 atau 0,1 kan, karena dia dijadikan ke meter. 0,1 sama dengan 0, berarti ini kan hasilnya min 5 ditambah ini 15, ditambah 0,1 T3 sama dengan 0. Berarti ini kan min 10 ditambah 0,1 T3 sama dengan 0,1 T3 sama dengan min 10, berarti T3 sama dengan min 10 bagi 0,1 yaitu dapatnya 100. Nah, dapat kita T3 nilainya adalah 100 ya, kan minus 100, tapi hasilnya tuh tetap nilainya 100 ya. Nah, sekarang kita cari nilai X dulu, X itu kita menggunakan rumus Pitagoras, berarti X sama dengan akar dari 45 kuadrat ditambah 60 kuadrat, itu sekitar hasilnya dapet X itu adalah 75. Nah, kan dia bentuknya gini ya, ini 60, ini 45, ini 75, berarti kita ambil sudutnya di sini, kita pakai rumus Sin, Sin itu adalah depan miring, depannya adalah 45, miringnya adalah 75, berarti ini disederhanakan adalah 3 per 5. Nah, ini Sin Theta ya, otomatis Theta nya nanti adalah 37 derajat, oke. Nah, kalau kita lanjutkan di sini. Nah, kita gambar bagian yang bentuk yang di sini ya, ini kan gini bentuknya nih. Ini kan, kalau kita lihat di sini kan ada T3, di sini ada T1, di sini ada T2. Nah, di sini kan sudut yang kita ambil itu yang, ini kan 60, berarti di sini sudutnya 37 kan. Nah, 37, berarti otomatis di sini, nanti 37 juga. Nah, di sini berarti 53, berarti jabarannya di sini juga 53. Otomatis di sini, ini siku-siku, ini siku-siku, berarti ini bagian Theta 1, Theta 1 yaitu 37 tambah 90, berarti 127 derajat. Kalau yang sini adalah bagian Theta 2, yaitu 53 tambah 90, yaitu 143 derajat. Nah, kalau kita cari Sin 127, itu sama dengan Sin 37. Sin 37, 0,6. Sedangkan Sin 143, 43 derajat ya, sama dengan Sin 53, yaitu 0,8. Kebalik ya, ini Sin 137, kalau, coba nanti dicek di kalkulatornya ya. Sin 137, kita cari di kalkulator 127, Sin 127 itu adalah 0,8, berarti Sin 143 itu adalah 0,6. Nah, yaudah, berarti kita gunakan ini, rumus yang cepat itu ya, T1 per Sin Theta 1 sama dengan T2 per Sin Theta 2 sama dengan T3 per Sin Theta 3. Jadi, kita ambil aja bagian ini, berarti T2, T2 itu berarti kan, kita mau cari nilai T2 ya, T2 per Sin Theta 2 itu adalah 143, sama dengan T3 kan 100. Per Sin Theta 3 per Sin Theta 3 itu adalah 90 derajat, berarti Sin Theta 3 itu adalah 90 derajat, berarti Sin 90. Berarti, T2, T2 itu, yang mau kita cari, Sin 143 itu kan 0,6, sama dengan 100 Sin 91, berarti T2 adalah 100 kali 0,6, berarti jadinya adalah 60. Berarti, yang jelas yang T3 itu yang 100 ya, berarti yang ini antara yang ini. Terus, dapat T2-nya juga 60, 60 itu yang ini kan? Nah, terus, nanti kita lanjut nyari yang ini, T1 lagi, T1 per Sin Theta 1 sama dengan T3 per Sin Theta 3. T1 kita nggak tahu berapa, Sin Theta 1 berarti Sin Theta 1, 127 sama dengan T3 per Sin 90. T1, T1 per Sin, T1, Sin 127 tadi sama dengan 0,8, T3, jadi 100 kali 1, berarti T1 sama dengan 80, ini ya, 0,8 kali 10, berarti dapat nih, T2 segini. Nah, berarti T1 itu 80, nah sekarang kita cari W, W itu kita jadikan porosnya di sini. Nah, kalau kita jadikan porosnya di sini, otomatis ini ya, ini diputar ke sini, ini diputar ke sini, ini juga diputar ke sini, ini nggak ada W, B, nggak ada nanti. Berarti kita cari di sini, sigma torsi sama dengan 0, berarti torsi A, ini berarti ke sini negatif, ini juga negatif, ini negatif. Berarti, min torsi A dikurang torsi BT, dikurang torsi 3 sama dengan 0, berarti torsi A itu berarti WA, min WA kali RA, dikurang torsi B itu berarti WB kali RB, WBT ya, kali RBT, dikurang T3, berarti T3 kali R3 sama dengan 0. Berarti WA itu kan min 10, RA-nya berarti 1, dikurang W batang yang mau kita cari, R batang itu berarti dari sini sampai sini, berarti 0,5, ya kan di tengah, T3 100, R3 berarti dari sini ke sini 40, 0,4, sama dengan 0. Berarti ini jadinya min 10, eh ini kok dikali ya, dikurang 0,5 WB, dikurang 40, ya kan, sama dengan 0. Sama nggak sih? Ya, sama dengan 0, berarti jadinya ini, ini 0, berarti kan ini kalau di jumlah ini, ini kan minus, minus, minus ya, ya berarti ini kan jadinya min 50, dikurang 0,5 WB, sama dengan 0 kan, nah, lanjutin sini ya. Berarti itu kalau pindah ruas min 50 sama dengan 0,5 WB, berarti WB sama dengan 50 lagi 0,5, seharusnya 100 kan, jadi seharusnya WB itu 100 ya, nah tapi yang mendekati itu D, seharusnya ini jawabannya 100 N, nah sehingga jawabannya D ya, Atau mungkin kalau adik-adik punya pertanyaan boleh komen di kolom komentar, mungkin ada yang ragu, ya, seharusnya jawabannya W batangnya adalah 100, oke.